Halo guys, ketemu lagi sama gue Tenly. Kali ini gue mau memperbaiki pencuci AC, jadi ini kemarin kita cek karena tengah nyala semprotannya. Nah kita coba lagi dulu apakah nyala apa enggak, kita cek ya. Jadi kita lihatin disini ini airnya, ini biasa, kemudian ini kita nyalakan. Dan ini kalau misalkan di tengahnya, ini enggak naiknya. Jadi ini enggak ada semangat sama sekali ya. Enggak tolak airnya. Misalnya kita lihat ada keluar airnya. Jadi benar-benar enggak ada yang keluar, dan ini sedetannya juga enggak ada nih. Benar-benar enggak ada masuk air, enggak bisa masuk ke sini. Ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama karena ini yang mamput, jadi langsung menuduk. Yang kedua mungkin adalah karetnya, sealnya itu udah longgar ya guys. Mungkin karena pakenya panas. Karena pakenya itu terlalu panas, sehingga nggak longgar ya. Jadi ini enggak kenapa, gue matiin dulu. Oke, jadi nanti kita coba periksa apa yang sebenarnya terjadi guys. Jadi kita lihat di sini ya, ini kita nanti coba lepas bagian ini. Jadi gue bongkar dulu ini, listriknya dimatin dulu. Oke, ini kita lepas. Lalu gue nanti mau lepas yang ini guys, bagian depan ini. Jadi gue coba dulu lepas ini ya guys. Ini kunci berapa, kita cek dulu. Harusnya sih kubis. Jadi dia pakai kunci 13, kemudian. Nah kita coba lepas ini ya guys. Kita kendorkan ini guys. Kita kendorkan ini guys. Bosen bawah, kita kendorkan juga. Oke, ini sealnya masih bagus yang ini. Nah di sini kemungkinan ada dua ya. Mungkin mamput. Kalau mamput, saya nggak ngeliat itu. Ini kayaknya masih aman, nggak mamput. Mamput. Oke, kita coba buka yang ini ya guys ya. Bautnya kita coba, ini kita lepas. Ini kita akan coba lihat dalamnya seperti apa. Gue butuh kunci sepertinya 10, di bawah 10 berarti ya. Nah kita coba yang 9, nggak cukup. Jadi harusnya 10 ini. Nah dia butuh kunci 10 ya guys. Di sini. Untuk membuka kunci 10. Dilepas. Nah ini harus hati-hati, jangan sampai lompat ya. Ini udah keluar bautnya di dalam sini. Uh, gatuh. Lalu kita lepas ini guys. Nah. Oke, ini seperti ini. Jangan sampai kembali nanti ya guys. Duh, misalnya tuh keliatan. Jadi ini guys, kalau misalnya kita lihat ini. Kemungkinan ini sealnya udah agak longgar. Nanti kita ganti ya, kita coba. Tapi kini lagi untuk kök. Kini terhadap INJP. Jangan sampai kembali nanti ya. Maafak. Nah. Tidak. Jadi kita coba. Nah ini. Mereka Bangalaki. Kembali bangaliki. selamat menikmati 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 Oke, sudah lalu kita pasang Ini harus seimbang ya guys, jadi atas sama bawah harus barengan, kalau enggak nanti dia miring Jadi usahakan Sama posisinya Oke, ini kunci 13 Kita pasang 13 nya Kita kencangkan atas bawah ya guys, jangan sampai miring Oke Sudah kepasan, kita coba dulu nyalain Oke, kita tes drive dulu dengan air Apakah sudah bisa menyedot ini Oke, dan aku sudah bisa keluar ya guys Jadi airnya sudah keluar ini Jadi artinya sudah berhasil Gue pasang ini biar enggak kemana-mana airnya Berarti tadi mampet Cuma menangin Menangin Ini sudah berhasil ya guys Oke guys, itu caranya kalau misalkan lo punya masalah dengan Kyoto Tiko nya ini adalah KDC A20A Jadi kalau misalkan tiba-tiba enggak bisa keluar airnya Kemudian enggak bisa mengambil air dari sini Hanya ada dua kemungkinan guys, di sini kotor Atau di bagian Seal nya itu sudah kendor Jadi nanti lo bisa buka di situ Lo perbaiki Hanya tinggal ganti seal nya Ini seal nya masih bagus sebenarnya Gue sih merasa ini bukan masalah seal ini Tapi lebih ke arah kotor aja tadi Karena ada banyak karat di dalamnya ya Nah nanti akan gue coba gunakan untuk bersin AC lagi Karena ini sudah benar Mungkin video gue kali ini itu aja Gue Aten Lee Gue kabur dulu Sampai ketemu lagi di video-video gue selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax